Halo, halo Ini aku First timer Live Yang tatap muka gini Biasanya Aku pernah live sekali Apa namanya Live sekali itu Waktu lagi Seminar tentang psoriasis Sekarang ini aku mau Ngomongin soal psoriasis Sama dokter Andy Cuma dokter Andy nya Kayaknya Belum ada Ntar ya Kita sembari nunggu Dokter Andy ya Ini Bentar ya Aku mau Halo, halo Halo Ini lagi connecting ya Halo, halo 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 dokter Andy Halo Mas Al-Billah Apa kabar Baik Dokter Andy gimana kabarnya Baik, baik Alhamdulillah Lancar semua Alhamdulillah Gimana, kita ngomong-ngomong apa nih hari ini nih Iya, hari ini ngomongin topik yang sering banget aku ditanyain itu soal psoriasis Aku kayaknya Angle nya kurang kece Oh udah Jadi Teman-teman yang nonton Aku mau kenalin dulu Dokter Andy Ini Aku lihat contekan gak apa-apa ya dok ya Boleh, boleh Dokter Andy ini Saat ini dinas Di Divisi Alergi Imunologi Departemen Dermatologi Dan Fenerologi Oh, Fenerologi RSCM Dan aktif di organisasi dan kelompok studi psoriasis Indonesia Perdoski Bener ya dok ya Iya Betul sekali Iya Sebelumnya Ini ID Derms tuh apa sih dok Kan ini Oke Jadi Mungkin Iya Banyak yang bertanya-tanya ID Derms tuh apa sih Jadi sebenernya ID Derms itu Platform IJ Yang Kontributornya itu SPKK Atau SPDV SPKK itu artinya Spesialis kulit dan kelamin Atau SPDV itu Spesialis dermatologi dan Fenereologi Artinya sama sebenernya Yang tergabung dalam Kita punya organisasi profesi Namanya Perdoski Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia Jadi kita tujuannya Pengen bagi-bagi info Pengen ngobrol-ngobrol Pengen ngasih Keterangan Yang bener Mengenai penyakit kulit dan kelamin Ke masyarakat Oke Supaya Tidak Tidak Karena hari ini Topiknya emang ngebahas Soal psoriasis Jadi Yang basicnya Banget dulu aja deh Sebabnya psoriasis itu Apa sih Dok Awalnya gitu Oh awalnya psoriasis Jadi psoriasis itu Pertama mungkin saya jelasin sedikit Mengenai psoriasisnya Itu apa ya gitu ya Kita sampai ke sebabnya Kalian supaya ngerti dikit Nah mungkin kita sambil Lihat gambarnya Kalau bisa sih Nah kita lihat gambarnya Psoriasis itu Sambil kita lihat Sambil saya coba jelasin Jadi psoriasis itu Penyakit autoimun Yang terutama Kenanya di kulit Kan penyakit autoimun Ini lagi naik daun nih Banyak artis-artis Yang mungkin didianus Autoimun Mungkin ada keluarga kita Ada teman kita Didianus autoimun Nah psoriasis itu Salah satu penyakit autoimun Yang kenanya Keliatannya awalnya Biasanya di kulit Bentuknya Merah Bersisik Kadang-kadang gatel Kadang-kadang juga enggak Nah biasanya tuh Kalau orang lihat psoriasis itu udah Oh itu sakit apa ya gitu Karena dia Ternyata terlihat di Tempat-tempat tertentu Di bagian tubuh kita Misalnya di siku Di lutut Atau di kulit kepala Gitu Jadi kalau misalnya Ada Ada kok Ketombenya tebal ya Nah itu Bisa jadi Itu psoriasis gitu Oke Ini Gambarnya belum Misalkan ya Ternyata gambarnya Belum aku Oke Iya gak apa-apa Saya bisa jelas Mungkin orang bisa Ada gambaran kok Jadi Merah bersisik Di kepala Di siku Di lutut Atau di tempat lain Di seluruh tubuh Itu bisa ada Nah psoriasis itu Gambarnya seperti itu Dia sifatnya Kambuh-kambuhan Kadang timbul Kadang hilang Gitu Jadi Namanya juga Penyakit autoimun ya Nah nanti kita akan Bahas lebih dalam Sebenarnya Kenapa sih Kok kamu Kambuhan Tadi kan Mbak Salbida Nanya Penyebabnya Apa sih dok Nah Penyebabnya itu Psoriasis itu Ada beberapa faktor Yang pertama adalah Faktor yang dari dalam Yang kita sebut Sebagai faktor genetik Artinya memang Dari badannya dia Yang akan Menjadi psoriasis Tetapi ada faktor juga Yang dari luar Yang menyebabkan Penyakit yang tadinya Genetik Diam di badannya dia Keluar menjadi penyakit Karena gak semua orang Yang punya penyakit genetik Jadi sakit Nah Kebetulan Pasien psoriasis itu Dia genetiknya ada Kemudian ada pencetus Sehingga dia keluar Nah Ada juga Misalnya Kalau misalnya Genetiknya ada Pencetusnya ada Tapi yang melindungi Supaya penyakit yang Tadinya Diam itu Enggak kambuh Itu hilang Nah Kalau dia hilang Dia baru kambuh Tapi kalau ada yang Melindungi Dia gak kambuh Nah yang melindungi itu apa Nanti Saya akan share sedikit Ada hal-hal Kecil yang sebenarnya Bisa kita lakukan Untuk mencegah Supaya psoriasis itu Gak kambuh Oke 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 deh Apa namanya Nah psoriasis itu tuh Biasanya Mengenai organ tubuh lain Atau Kayak cuman Di kulit aja sih dok Kan Selama ini Aku tahu Cuman Di kulit aja Yang terlihat Di kulit aja ya Oke Baik Jadi Kalau zaman dulu Mungkin orang menganggap Ini hanya Kelainannya hanya Di kulit aja Jadi di tempat lain Gak ada Tetapi Selain di kulit Sebenarnya bisa Mengenai organain Organain apa Yang paling jelas Kelihatan Biasanya kuku Jadi kukunya tuh Nanti Biasanya bisa Mengalami kerusakan Bentuknya bisa Kayak lubang-lubang Kecil-kecil Sampai Bahkan kukunya Terangkat dan lepas Jadi bisa Seperti itu Bisa separah itu Bisa separah itu Nah itu yang kelihatan Kalau yang di dalam Misalnya sendi Jadi misalnya sendi tangan gitu Bengkak Nah itu juga bisa Penyebabnya psoriasis Jadi Bahkan Sendi-sendi yang besar pun Selain yang di tangan Misalnya di lutut Terus kemudian Di siku Di tulang punggung Itu juga bisa kena Nah orangnya Ngeluhnya Kok sendinya bengkak ya Kok sendinya nyeri ya Nah itu pasien psoriasis Bisa mengalami seperti itu Orang pikirkan Ini suatu penyakit yang berbeda Tapi ternyata Ini satu bagian Dari penyakit psoriasis Bahkan Sekarang Sudah ditemukan Kalau misalnya Pasien mengalami psoriasis Dan tidak diobati Dibiarkan saja Kemudian psoriasis yang menjadi parah Itu Bisa mengenai Alat dalam yang lain Misalnya apa Penyakit jantung Kemudian bisa Risiko terjadi Strok Bahkan bisa sampai Kena matanya Maupun kena ginjalnya Saya bukan nakut-nakutin Tapi itu Kenyataannya Memang Kalau nggak diobatin Tapi kalau diobatin Gimana Dia berhenti penyakitnya Kita mau Penyakitnya bisa Tadi Ada yang nanya Ini dok Faktor pencetusnya Apa tadi Kayaknya aku Lupa nanya Nah Oke Baik Nah Sekarang gimana Kita bisa Mengidentifikasi Faktor pencetusnya Jadi faktor pencetus Ada juga Faktor risiko Jadi faktor pencetus Biasanya dihubungkan Dengan sesuatu Yang Kita lakukan Atau yang kita Apa ya Yang mengenai kita lah Misalnya apa Misalnya stres Kalau ada stres Keluar Duh Stres Paling ini ya Yang paling umum Kayaknya dok Paling umum Biasanya pasien-pasien tuh Teman-teman Sahabat stres Dia cerita Dok Kalau saya mau ujian Kenapa kambuh Ya iya Itu kan stres Gitu Karena stres Itu Itu baru satu Terus yang kedua Makanan Makanan yang mengandung Alkohol Mungkin gak sengaja Kita makan Kayak tape Gitu Atau durian yang terlalu mateng Itu kan enak banget tuh Nah ternyata Alkoholnya tinggi Bisa nyetusin Iya Nah ini Soriasis seperti itu Kemudian apa Rokok Rokok itu Bukan hanya Rokok aktif ya Artinya kalau kita Rokok udah jelas-jelas Itu mencetuskan Tapi juga Bisa terjadi Kalau misalnya Kita prokopasif Teman-teman kita Rokok semua Keluarga kita Rokok semua Nah itu sebagian juga Yes Jadi itu bisa menyebabkan Atau mencetuskan Soriasis itu keluar Kemudian Obat-obatan Orang pikir Kalau obat Udah pasti aman lah Nggak mungkin Ini nggak aman Oh jangan salah Obat-obatan juga ada Yang bisa mencetuskan Soriasis Jadi misalnya Obat darah tinggi Itu kalau kita Punya bakat Soriasis Dan kita tidak tahu Bahwa obat itu Mencetuskan Soriasis Bisa aja Soriasis yang keluar Karena itu Nah makanya Iya Jadi kalau kita punya Bakat Soriasis Itu ada obat-obat tertentu Yang mesti dihindarin Nah Tapi bukan berarti Kita nggak boleh minum obat Nggak Tetap ada yang Bisa kita inginkan Dan Anda bisa kita konsumsi Nah itu Cuman alangkah baik Kita tanyakan dulu Gitu kali ya dok ya Iya Ditanyakan dulu Kita kira Kalau kita memang Udah punya Soriasis Kita bilang Dok saya Soriasis Nanti dokternya akan Oh kamu Soriasis Berarti obat ini Kita nggak bisa Nanti dokternya tahu Biasanya Oke oke Itu pencetus-pencetus Yang kira-kira bisa Bisa Apa namanya Menjadi Pemicu dari Soriasis Tapi ada faktor risiko Faktor risiknya apa Kalau kita gemuk Nah kalau kita gemuk Kita diabetes Hipertensi Itu Ada faktor risiko Dimana Soriasis itu Bisa Bisa keluar Dan bisa lebih parah Biasanya Jadi Kita jaga badan Mesti Makan yang oke Orang yang Apa ya Obesitas Itu malah Resikonya lebih tinggi ya dok ya Lebih tinggi Gitu Jadi dia Seakan-akan Kalau punya bakat Keluar gitu Tapi kalau misalnya Nanti Apa namanya Berat badannya Dikurangin Soriasisnya Kemen baik Seperti itu Oke 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 Menarik ya Iya banyak banget Ternyata dok ya Maksudnya Sebelumnya yang Soal obat Itu juga aku Nggak tahu kan Atau Nggak tahu ya Kayaknya kan Kesannya sepele gitu ya dok ya Walaupun Kita misalkan Nggak perokok gitu Tapi Misalkan lingkungan Sekitar kita Ngerokok juga Ternyata Mempengaruhi juga Gitu Iya betul Nah Nah Tadi saya Gimana dok Dokter dulu Ada satu mungkin Saya takut Takut terlupa Tapi nanti tolong Diingatin lagi Kalau misalnya terlewat ya Sebenarnya Tadi saya bilang Ada faktor pencetus Ada faktor risiko Tapi ada faktor pelindung Nah Ini yang bisa mencegah Sebenarnya Supaya kita Yang tadinya punya Gen psoriasis Tidak menjadi sakit Atau Perkuranglah keparahannya Yaitu vitamin D Nah vitamin D ini Lagi marak banget Nanti kita ngobrol lagi deh Kalau vitamin D Bagaimana cara naikinnya Bagaimana terapinya Supaya Pasien-pasien Atau teman-teman Yang sudah Punya Gen psoriasis Katakanlah Pakainya punya Nah kita gimana Supaya nggak keluar Nah itu nanti vitamin D Kita kuncinya Nanti Coba kita Mengupas Senang vitamin D Nah ini Cara Mencegahnya Gimana dong Nah Mencegahnya Adalah Kita menghindari Faktor pencetus Dan faktor risiko Tentunya Ini sangat terkait Dengan vitamin D Tadi Kalau misalnya Vitamin D Di badan kita Cukup tinggi Biasanya Kalau kita punya Genetik psoriasis Atau penyakit Otoimun lain Jadi ini Nggak terbatas Dengan otimun Psoriasis doang Otimun lain juga bisa Nanti akan membuat Sistem imun kita itu Bekerjanya lebih optimal Lebih sesuai dengan seharusnya Kalau otimun itu kan Kayak dia Salah jalan Yang harusnya Jalannya lurus Dia belok ke kanan Nah itu mirip penyakit alergi Kalau alergi itu Jalannya harusnya lurus Dia belok ke kiri Nah Vitamin D itu Yang ngasih tau Kamu jangan belok kanan Jangan belok kiri Jalannya lurus aja gitu Iya gitu Nah untungnya Vitamin D seperti itu Jadi kalau kita Bisa menaikkan Kadar vitamin D Di darah kita Sampai optimal Akhirnya kadarnya cukup Itu akan membuat Tubuh kita berfungsinya Juga optimal Termasuk sistem imun kita Nah Ini Kita orang Indonesia Ini sangat beruntung Sebenernya Kita tinggal Di negara katolisi Mataharinya Mataharinya Banyak Mau ngingetin Kalau Misalkan kita kan Sekarang lagi tinggal Kita Keadaannya memang Tinggal di Indonesia Yang mataharinya tuh Bagus gitu ya dok ya Iya Nah Berarti kan Berjemur Salah satunya dong dok Bener kan Untuk dapet vitamin D Nah Ada Ini gak sih Kurun waktu Yang direkomendasiin dok Untuk dapet Vitamin D Supaya Maksudnya Optimal gitu Dapetnya Nah Ini pertanyaan Seribu macam Muncul Dan seribu orang Mungkin sejuta umat kali ya Menanyakan hal yang sama Gak apa-apa Saya senang nih Oke Keluar kita Jadi Walaupun berjemur Takutnya kan Eh ternyata Kepagian nih Atau Kesiangan Nah Gini Ceritanya nih Apa namanya Jam 8 pagi hari ini Sama jam 8 pagi besok Sama apa enggak Belum tentu kan Iya Sama jam 8 pagi hari berikutnya sama enggak Belum tentu Nah sebenarnya ada cara yang mudah Dan cara yang tepat Untuk berjemur Yaitu kita lihat UV index Kan semua orang Sama punya handphone kan ya Iya Smartphone Nah lihat di weathernya Atau ketik di Google UV index Nah nyalain location nya Kita akan dapat UV index disitu Jam segitu berapa Oh gitu Oh gitu ini aku baru tahu loh Iya Nah ini 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 Kuntinya sebenarnya disini Nah ini Nanti kalau mau baca ilmu-ilmu begini nih Kenapa Berjemurnya bingung Jadi bisa ngecek Iya Iya ngecek dulu Sandi cari UV index yang angkanya 6-8 Jadi boleh 6 boleh 7 boleh 8 Nah ini adalah UV index yang paling bagus Untuk berjemur saat itu Jadi Kita bisa Wah ini 6-8 Entah jam 11 Entah jam 12 Entah jam 8 pagi Enggak masalah Karena Kan kalau jam itu bisa mendung Bisa enggak Kalau kita lihat Iya sih Iya sih Betul Enggak bisa sama nih Tapi kalau UV indexnya Kita 6-8 Wah ini tepat banget buat berjemur Kita akan berjemur Mulai dulu dari 5 menit Mulai dari 5 menit ya dok Nah Kalau pertama kali 5 menit Kemudian Nanti bisa Diulang Seminggu 3 kali Waktunya bisa beda-beda Tapi Tadi jamnya itu Juga bisa beda-beda Yang tidak bisa beda adalah UV indexnya UV indexnya harus segitu Nah 6-7-8 ya dok 6-7-8 Udah Iya jadi kita Kita patokannya itu aja 3 kali seminggu cukup Nah berapa lama maksimal 15 menit maksimal Udah cukup Oke jadi 5 menit tuh Awalnya Maksimal 15 menit 15 menit Nah tergantung apa Kulit orang beda-beda kan Ada yang Gampang merah Kalau kena matahari Ada penyakit autoimun Tentu loh Yang gampang merah Itu misalnya lupus Enggak boleh Jemuran Tapi kalau misalnya Kebalik dia Tapi kalau misalnya Ini kulit kita kuat Atau matahari Boleh dinaikin Hari ini 5 menit Besok 6 menit Eh sorry 2 hari lagi 6 menit 2 hari lagi 7 menit Kita boleh naikin Sampai maksimal 15 menit Kita lihat aja Kulit orang kan beda-beda juga nih Ada yang kulitnya Apa namanya Putih Ada yang kulitnya hitam Tentu kemampuan kulit Untuk tahan terhadap sinar matahari Kan beda Jadi Waktu pajanan Setiap orang pun Akan beda Gitu Jadi disesuaikan Sambil kulit Masing-masing ya dok ya Iya Jadi Mungkin paling gak bang Sambil olahraga gitu ya dok Ini gak kerasa juga ya Sambil olahraga Iya enak tuh Sambil jogging Sambil Kepedahan Iya Iya Oke Kita melanceng dikit Gak apa-apa ya ini Supaya Melanceng dikit dari psoriasin Gak apa-apa ya Soalnya baru manfaat Buat banyak orang nih Ilmu baru Aku juga baru tau Kira kayak Emang ada jam tertentu Yang Emang Berarti UVB-nya Yang bagus ya dok ya Yes Jadi yang kita cari UVB Karena UVB itulah Yang akan membentuk vitamin D Nah Untungnya Buat pasien psoriasin Pasien psoriasis UVB ini Juga sifatnya terapi Jadi Apa namanya Keluhan kulitnya psoriasis pun Akan membaik Biasanya Kalau dijemur Gitu Oke Nanti sang Kalau lagi liburan Kulitnya malah membaik Karena berjemur Iya Terus Rasanya hilang lagi kan Iya Terus gak stress lagi Bener Iya Bener Jadi enak banget kan Ini Ngomongin Ini aku agak melanceng dikit Gak apa-apa ya dok ya Karena Gak apa-apa Oke aja Topiknya masih vitamin D Kalau Kita Walaupun tinggal di Indonesia Tapi butuh gak sih dok Vitamin D tambahan gitu Maksud aku Nah Jadi Gak hanya dari sinar matahari gitu Nah ini juga seru nih Orang tanya Dok Kalau gitu Gak perlu vitamin D tambahan Jangan salah Orang Indonesia itu Takut sama matahari Sebenar-sebenar Mumpet Maunya di AC Pakai baju Tutupin semua Takut flag Nah Orang yang punya Keadaan seperti ini Itu Kemungkinan akan perlu Tambahan vitamin D Yang diminum Supaya Kadarnya cukup Apalagi Kalau kita misalnya Kulitnya gelap banget Kadang-kadang memang Gak terbentuk vitamin D nya Oh gitu ya Malah susah Susah Karena kan Dia punya sunblock alami Jadi pada harinya Kayak Diserap sama pigmentnya Jadi dia gak bisa Terbentuk vitamin D nya Gitu Jadi Yang kayak begini Teman-teman Konsumsi aja vitamin D Cuman berapa banyak Nah itu harus ke dokter Kenapa dokter yang tahu Nanti dikasih tahu Kamu kadarnya Nama-nama 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 Di pasaran itu kan Ada misalkan Vitamin D 3 Yang IU IU bener kasih dong IU 1000 Gitu Itu kan macem-macem Tapi kan kita gak bisa Apa ya Maksudnya Bingung juga mau beli Gimana nih ya Tapi berarti Kalau kayak gitu Ada baiknya konsul dulu Ke dokter gitu ya dok Konsul dokter Itu yang paling bagus Di konsul dulu Nanti biasanya dokter akan Menyeretkan untuk Diprisat kadar Vitamin D Di dalam darahnya Nanti akan dilihat Defisiensi Insupisiensi Atau cukup Nah Kalau cukup Ya sudah Tinggal diperlihara aja Nanti yang dibilang Kadarnya 100 Eh apa namanya 1000 IU Itu IU itu International Unit Itu cukup Biasanya buat memelihara Supaya gak turun Tapi kalau kadarnya Udah rendah Biasanya nanti Nanti akan dikasih Vitamin D nya Dosisnya lebih tinggi Gitu Oh Oke oke Jadi gak Baiknya ya Jangan beli sembarangan Yang kadar itunya Tinggi ya dok ya Kan Iya Takutnya nanti Kelebihan atau gak tau Gitu Iya Seru ya Ngomong Vitamin D aja Panjang ya Iya Abisnya kan Supaya orang gak Salah persepsi Gitu dok Maksudnya Gak apa-apa Takutnya Berasumsi sendiri Terus Salah tau Terus salah gitu Nah Ini Gimana dok Bisa diobatin gak Si psoriasis ini Psoriasis itu Sekarang Dengan Perembangan ilmu Pengetahuan Saat ini Obat-obatnya Sangat canggih Sekarang Jadi Penyakit psoriasis itu Dulu kan Mungkin cuman kita Taunya dioles-oles ya Oh ada Bercak merah Diolesin Dikasih salep Nanti Pandanya membaik Nanti kamu lagi Terus ada terapi Namanya fototerapi Nah fototerapi itu Yang tadi Yang saya bilang Kayak sinar matahari Cuman dia dibikin Dalam Apa namanya Dosis khusus Supaya Hasilnya bagus Nah Itu namanya fototerapi NBUVB Biasanya yang kita gunakan Nah Sekarang Terapinya juga Udah ada Yang sifatnya sistemik Sistemik itu Bisa diminum Ataupun disuntik Nah Tujuannya terapi sistemik ini Adalah Mengurangi Kemungkinan Penyakit ini Bertambah parah Atau Kambuh-kambuhan Jadi kita berusaha Menekan Sistem imun yang Diperaktif tadi Menjadi tenang Jadi dibikin tidur Penyakitnya Nah Jadi begitu Udah sampai segitu Penyakitnya Bahkan Kita bisa kasih obat Eh Seriasi obat Yang khusus Kalau disuntikin Misalnya Sel pertentu Di tubuh kita Yang membuat seriasis Selnya itu Jadi hilang Atau jadi tidur Oh bisa sampai hilang ya dok ya Sampai hilang Jadi yang di kulit Itu pada yang ngumpul-kumpul Jadi tidur Pada hilang-hilang disitu Nggak ngumpul-kumpul lagi Nah tujuannya apa Supaya Nggak gampang ngambuh lagi Sambil kita jagain Nanti vitamin D-nya Nah Kalau udah kegitu Biasanya pasien akan seneng Masuk dalam fase remisi Fase remisi itu fase Dimana Penyakit itu Tidak lagi tampak Di dia Tidak lagi mengganggu Hidupnya dia Jadi bisa Enjoy aja Kayak orang Nggak ada Seriasis gitu Oke berarti Jadi udah sampai segitu sekarang Udah canggih banget ya dok Iya udah canggih banget Sekarang Kayaknya Aku udah penasaran nih Nanti ngomong kayak gila Coba nih aku nih Tapi kalau kayak gitu Jadi kepo ya Berarti kalau kayak gitu Emang Apa ya Dimaintain Atau Sekali suntik Yaudah Dia langsung Nah Apa namanya Langsung Tidak terlihat lagi Langsung hilang Nggak terlihat lagi Jadi Namanya penyakit Otoimun Artinya Apa namanya Sistem imunnya Memang Sendirung akan Lebih aktif Dibandingkan normal Jadi obat yang Dikasih tadi Yang disuntikkan Ataupun yang diberikan Secara minum Itu tujuannya Bikin dia tidur Jangan dibangunin lagi Gimana serang Supaya nggak bangun Nah vitamin D-nya Dibikin tinggi Vitamin D-nya Dibikin tinggi Supaya dia stabil Nggak Kamu-kamuan Nah Ada orang yang Disuntik mungkin Dalam Fase berapa lama Karena Karena 6 bulan Dan 1 tahun Banyak kita udah sampai Fase tidur tadi Kita bisa stop Sebenarnya suntikannya Kita bisa ganti Obat oles Ataupun Bahkan Hanya vitamin D-nya Juga bisa Tapi Ada penyakit Pasien yang Penyakitnya cukup aktif Jadi Walaupun udah disuntik terus Dia tidur sebentar Terus bangun lagi Tidur sebentar Terus bangunin Biasanya kejadian ini Faktor pencetusnya Sangat banyak Jadi faktor pencetusnya Tadi dia gemuk Dia ada darah tinggi Ada Ada Kencing manis Kemudian suka makan Berlemak Minum alkohol Nah itu Ya namanya Disuntik ya Kambuh lagi Pasti Sama juga bohong Sama juga bohong Udah dicidurin Bangunin lagi Berarti Apa namanya Emang kita Harus selalu Maintain Hidup sehat juga Jangan sampai Obesitas Itu kan ya dok ya Iya Jangan lupa Ngecek Bibi indeksnya Nah Gitu Soalnya Aku juga Kadang suka Ditanya nih dok Kayak Apa namanya Sorry Sisi udah ilang Belum sih Aku selalu ditanya Padahal kan emang Sebenarnya itu Akan selalu ada Cuman Kambuh-kambuhan Gitu ya dok ya Tergantung Kita maintainnya Gitu kan Gak bisa Maintainnya yang paling penting Gak bisa maksudnya Kita Sekali Misalkan Sehari Atau seminggu Hidup sehat Terus dia mendingan Terus berikutnya Yaudah Kayak asal-asalan lagi Karena Bisa keluar lagi ya dok ya Iya Oke oke Cara khusus Untuk Ngerawat kulit Soriasis Itu gimana dok Nah Ini juga Suka Orang bingung Gimana Apakah ada Perwatan khusus Atau Sebenarnya biasa aja Yang paling penting adalah Kulitnya Tidak boleh Diganggu-ganggu Maksudnya gimana Kan kulit soriasis itu Merah Bersisik Kelupas-kelupas Jangan dikopek-kopek Itu paling gak boleh Kalau dikopek-kopek Maksudnya Untuk Apa ya Perasaannya Untuk pengen ngekopek Itu tinggi gitu Jadi Nah Yang gatel Tangan jarinya Yang mau ngopek Apa Kulitnya yang ini Yang gatel Kadang-kadang Secara psikologis Kalau dialamin Sama orang-orang yang Soriasis kan Kayaknya Gatel Jadi Pasien-pasien Soriasis itu kan Kulitnya agak mau Ngelupas-ngelupas Kadang-kadang Kering sampai Lembaran-lembaran Gitu copot ya Nah itu Mesti dikasih Pelembab Yang sifatnya Sangat pekat Jadi kalau misalnya Itu salep Tipenya gitu Supaya apa? Supaya gak gatel Kalau misalnya Dibirakan kering Tambah gatel Sebenarnya Jadi itu Mesti dikasih Pelembab Supaya pekat Kemudian Jadi Kulitnya itu Lebih tahan terhadap gatel Itu yang pertama Yang kedua Biasanya Kalau pasien Soriasis udah lama Itu ada Sel-sel radang lain Selain yang menyebabkan Soriasis Juga ikut ngumpul Di kulit Nah Itu yang namanya Sel mask Saya mungkin Bicaranya agak Ilmiah dikit Tapi saya Mau kasih tau Bahwa di kulit itu Bisa ada sel mask Yang melepaskan histamin Nah histaminnya Itulah yang bikin gatel Sehingga Teman-teman yang Mengalami soriasis Boleh dikasih Anti-histamin Untuk mengurangi gatelnya Dia akan bermanfaat Mengurangi Itu yang mungkin Untuknya gatel banget Gitu ya dok ya Jadi kalau untuk kulitnya aja Pelembab Mandinya Jangan air panas Sebaiknya Karena Kalau air panas Kulitnya tambah kering Tambah gatel Kemudian Abis Mandinya juga Gak boleh pakai Sabun antiseptik Sabun antiseptik itu Gak perlu ya Apalagi buat soriasis Karena Pasien soriasis itu Kulitnya sebenarnya Kebal Gak gampang infeksi bakteri Punya anugerah Walaupun dalam keadaan Mas Sekarang pandemi gini Gak perlu ya dok ya Kalau untuk di kulit Dia kebal justru Jadi Pasien soriasis itu Punya kemampuan Antimikrobial Di permukaan kulitnya Sehingga Gak usah pakai sabun antiseptik Kayak yang Iklan-ikklan itulah Pokoknya Sabun kesehatan Sabun keselan Gak perlu Sabunnya yang ada pelembabnya Nah sabun yang ada pelembabnya itu Fungsinya buat Menambah pelembaban kulit Jadi Gak gampang gatel juga Yang gak ada deterjennya Gitu kali ya dok Aku sih udah pakai sih Nah kalau bisa Yang gak ada deterjen Lebih bagus lagi Gitu Jadi Kira-kira seperti itu Nah habis mandi Pakain pelembab Pelembab kapan pakainya Segera setelah mandi Jadi begitu Habis andukan Kasih pelembab Nah itu akan membuat Pelembabnya Menahan air Lebih bagus Karena supaya gak Gak kering Lebih baik Setelah mandi banget Langsung dikolesin pelembab ya dok Yes Menarik ya Itu aku baru tahu Sabun antibakteri Gak usah ya Sabun biasa aja Gak usah Sabun biasa aja Oke 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 Ini juga pertanyaan yang Apa ya Orang mungkin yang baru Kena psoriasis Akan bertanya gini Ini tuh nular gak sih Mungkin kan Takut gitu ya Maksudnya orang di sekitar Pada teman Atau orang justru yang Gak punya psoriasis Kayak Takut ah ntar Ntar ketularan lagi Gitu Nah Kalau Dari penjelasan kita Dari awal sampai sekarang Kita bisa Kasih gambaran Penyakit autoimun Kan penyakit dari dalam ya Gimana caranya bisa nular Jadi gak ada Istilahnya psoriasis Itu nular Maksudnya kayak Karena mereka Tahunya mungkin Kalau yang di Kulit kepala Mungkin kayak Ketobe ya Gitu Atau Apa sih Takutnya kayak Di tangan Kurap nih Jangan-jangan Atau apa gitu Emang perlu Mengedukasi Masyarakat Kali-kali Kalau autoimun Gak nular Gitu Iya Autoimun Gak menular Apalagi psoriasis Psoriasis memang Udah pasti gak nular Gitu Kalau gak saya udah Psoriasis satu badan Soalnya pasien saya Psoriasis semua Gitu Betul Iya Apa namanya Ada yang nanya juga Bisa Sembur total gak Nah Tadi Sebenernya klunya tuh Adalah Memasuki Faser remisi Jadi pada saat Kita sudah bisa Mengontrol penyakitnya Dengan baik Kita cegah Supaya gak kambuh Jadi kalau misalnya Dikatakan Apa namanya Penyakitnya hilang Sama sekali Mungkin tidak Karena kan Sargen ada dia Di dalam Gitu Tetapi dia akan Tidak muncul Sebagai penyakit Dalam jangka waktu Yang lama Ya mudah-mudah Seterusnya gitu Tapi Tadi Segala sesuatu Yang mencetuskan Terus Segala sesuatu Yang menjadi faktor risiko Dihilangkan Ambil kita obatin Bener-bener harus Di maintain gitu ya dok ya Maintenen banget Jadi Bisa Pokoknya bagus Enggak Kambuhnya tuh Lama banget Mungkin banget ya dok ya Nah itu maunya Saya punya pasien yang Baru kambuh lagi Setelah 5 tahun Jadi dia Bener-bener maintain Udah gak pake obat Sama sekali Bahkan obat oleh spoon Enggak hanya pelembab 5 tahun gak kamu Kenapa? Karena dia jaga banget Gitu ininya Tapi ada yang bandel Baru Sebulan diobatin Sembuh Terus Dia gak berobat lagi Terus Kambuh lagi gitu Nah jadi Beda-beda Tiap orang Emang harus Lihat Apa namanya Keadaan Ini Bentar ya dok Maaf Saya Agak Oke Oke Enak Oke ini Apa namanya Dokter masih ada waktu gak nih? Masih Tapi tinggal lagi lagi sih Waktunya ya Gak apa-apa Atau yang mau ditanya Mungkin supaya Lebih jelas Ada yang mau Nanya gitu Ini yang Dari yang Keliatannya ada yang mau nanya ya Gimana nih ada yang nanya ya Oh iya banyak Ini Oke Ada yang nanya Banyak yang nanya ya Cuman Dipilih aja Yang mana yang mau dijawab Tama saya Oke Tadi kan ini ada yang nanya Dengan jaga itu Maksudnya gimana Itu kan Tadi udah dijawab Dari Di awal ya dok ya Iya Dijaganya tuh Dari Dari lifestyle-nya Dari Cita mindenya Dinaikin Jemuran Oh ini ada yang nanya Cuma Hilangkan bekas psoriasis Karena tadi belum Oke Bekasnya belum saya singgung memang ya Bekas psoriasis tuh Bisa warnanya putih Bisa warnanya hitam Jadi kulitnya Meninggalkan becak biasanya Kalau Dia gak kambuh lagi Biasanya Wartanya balik sendiri Gak diapapain pun balik sendiri Oke Dengan sendirinya ya Tapi syaratnya Dia gak kambuh lagi Kalau kambuh lagi ya Berubah lagi warnanya kan Nah Cuman Salahnya Kadang-kadang Teman-teman itu Suka beli obat sendiri Jadi Dikasih-kasih obat sendiri Jadi malah tambah meradang Atau pigmentnya hilang sekalian gitu Sehingga kalau Untuk kembali Pigmennya itu Jadi lama Jadi jangan Beli obat sendiri Menurut saya Karena itu akan Mengganggu Pembuan pigmentnya gitu Emang harus Lebih baik ya Cek di dokter ya dok ya Maksudnya Nanti dikasih yang paling pas Apa Obatnya Dikasih sama Yang sesuai gitu lah Yang sama masalahnya ya Iya Nah ini Ada yang nanya juga dok Ini berhubung Ada hubungannya nih Sama Kulit kepala Ini kalau Soriasisnya di kepala Gimana dok Maksudnya Untuk Ngasih pelembabnya Itu gimana Nah Kulit kepala itu kan Ada rambutnya ya Pasti ya Jadi pertama Kalau Soriasisnya di kepala Itu Cuci rambutnya Biasanya jadi lebih sering Dibandingkan Orang kebanyakan gitu ya Mungkin setiap hari Juga gak apa-apa Tapi gunakan Sampo yang Gak apa-apa Maksudnya malah takut Kering gitu Enggak Gunakan sampo Yang ada pelembab Supaya Kulit kepala ini Gak kering gitu Yang pertama Kemudian biasanya Pengobatan untuk Soriasis di kepala itu Bentuknya cair Atau gel Nah itu akan membantu Supaya pengolesannya Lebih mudah Kalau bentuknya salep Dia kayak lengket semua Jadi gak enak Iya bener Jadi ini Pakai yang gel Atau yang lotion Namun Kalau misalnya Memang yang di kepala itu parah Gak bisa dikasih obat oles Biasanya obat yang tadi Diminum atau disuntik Itu sangat membantu Jadi dampak diolesin pun Akan bersih dia Sendirinya ya Oke oke Iya otomatis Jadi tergantung Separah apa Gitu ya dok ya Soriasis di kulit kepala Separah apa itu Ini Apa lagi ya Bentar ya Aku lagi Apa lagi Ini ada yang nanya Dokterku bilang Kita gak boleh stress Betul Iya memang gak boleh Iya betul Itu sih Mesti happy terus ya dok ya Iya Hidup itu Mesti dibawa happy Dibawa seneng Beberapa sih Emang udah Udah terjawab Yang tadi sih dok Yang kita Ngobrol itu Ini aku mau menanyakan Emang pertanyaan yang sering Aku dapet gitu Dari orang lain Boleh Pertanyaannya Ini kalau misalkan Kondisi kulit Kering Merah Dan sebagainya Itu contohnya dok ya Ini soriasis gak sih Nah itu tuh Emang Kan gak bisa dijawab ya dok Maksudnya Aku aja tuh Kayak perjalanannya panjang Sampai ketahuan Oh ini ternyata Ini soriasis gitu Jadi emang Gak bisa Didiagnosa sendiri ya dok Harus Bener-bener kita ke dokter Yang kalau bisa Emang Menanyakan soriasis Karena Itu juga susah Jawabnya gimana ya Aku pun dulu pernah Agak salah diagnosa Dikiranya Masim Iya Betul-betul Penyakit kulit tuh Mirip banget Iya Dan banyak ya dok Jadi Kalau gak Diperiksa Langsung sama dokter Susah juga Tahunya gitu Dan kalau misalkan Ternyata beda Sakitnya kan beda Penanganannya juga ya dok Betul Jadi kalau misalnya Ke dokter Supaya bisa Dianosisnya Pak Paling gak tau Ini bener Ternyata Sama bukan gitu Iya Dokter kan udah pasti Ini bener nih Soriasis Kadang-kadang juga Soriasis yang bentuknya Tidak kas Itu gak gampang Dianosisnya Kalau yang kas Gampang gitu Tidak kas Tidak kas itu Tidak Tidak seperti biasa Itu susah Oke Nah itu perlu Peperisan lebih lanjut Kenapa? Yang tidak kas itu Yang kayak gimana ya? Nah Ada soriasis yang bentuknya Bernana Ada yang soriasis Bentuknya Dilipatan Seperti penyakit jamur Kadang-kadang Orang gak tau itu Soriasis gitu Jadi itu yang Kadang-kadang Di kuku Yang gak di kuku Itu kalau cuma soriasisnya Di kuku Orang pikir itu jamur Padahal bukan Gitu Oke Jadi Jadi emang Jadi sangat ini Sakitnya Berhubungannya Di kulit Apalagi Maksudnya Terlihatnya parah Lebih baik ya Ke dokter ya dok Iya Biar Biar Nah ini dokter Ada Sebelum Di akhiri Mau ada Perkesan Untuk yang nonton Nggak dok ini Soalnya Aku bingung juga nih Baca Gak apa-apa Saya inginin aja Jelasin Dijawab pertanyaannya Ini aku lagi Kalau ngeliat waktunya Kayaknya udah terbatas ya Ini sayangnya ya Cuman gak apa-apa sih Saya coba jelasin Secara umum aja Supaya Apa namanya Dapat poinnya Yang pertama Soriasis penyakit Totoimun Kronik Yang suka kambuh-kambuhan Kalau kita gak Apa Disiplin Tapi kalau kita disiplin Relatif cukup bagus Dan cukup bisa dikontrol Kemudian saat ini Penyakit soriasis ini Sudah obatnya Sudah sangat canggih Jadi jangan khawatir Jangan takut Begitu kita mengalami soriasis Atau kita curiga Mengalami soriasis Ke dokter dulu Nanti dokter akan Kasih tau Oh ini bener soriasis Ini bukan soriasis Sehingga kalau misalnya Ada pengobatannya Akan lebih tepat Nah Dan penyakit ini Akan dapat mencapai Fase remisi Yang seakan-akan Kita memang Tidak mengalami penyakit ini Karena kita dalam Keadaan yang baik Sembuh gitu Sembuh dalam tanda kutip ya Karena sebenarnya Penyakitnya itu Masih ada di kita Tapi tidak muncul Sebenarnya itu yang kita Mau cari Dan penyakit ini Sekali lagi Tidak menular Jadi jangan takut Bahwa ini akan Menularkan Jadi Pergaul dan Berkomunikasi Ataupun kita Berinteraksi Semua aman Satu lagi Satu lagi dok Sorry Jangan Kalau Teman-teman yang Mau Misalkan Tidak di Jakarta Gitu ya Mau Berobat Atau mau cari Tahu Dokter Soal yang Soriasis ini Kemana dok Biasanya Kita harus mencari Informasi di tempat Yang tepat Jadi Untuk Soriasis Ini kan bidangnya Dermatologi dan Fenerologi Jadi kita cari Informasinya Di organisasi Profesi Dermatologi dan Fenerologi Yaitu Perdoski Jadi bisa Follow IG-nya Perdoski Perdoski Atau ke Websitenya Perdoski Langsung Itu juga bisa Jadi kita bisa Dapat informasi Oh dokter Kulit Di daerah kita Itu siapa Gitu Jadi bisa kita Kunjungi Beliau-beliau Langsung Tahu ya dok Soalnya kan Kayak Kita bingung juga Jawabnya kan pak Karena tahunya Bisa Iya Dokter kulit Ada sekitar Mungkin di atas 1.500 orang Seluruh Indonesia Jadi Hampir setiap Wapak pasti ada Kecuali nanti Kalau udah Sangat parah Mungkin bisa Direfer ke Ada satu Kelompok studi Yang dinaungi Oleh Perdoski Namanya Kelompok studi Soresis Indonesia Nah Itu Kalau kasus-kasusnya Susah Kasus-kasusnya Yang perlu Pengobatan Lebih lanjut Yang tidak bisa Ditangani Di tempat Asal kita Itu bisa Direfer nanti Tapi itu Biasanya Sangat khusus Semua Dokter kulit Harusnya bisa Oke Oke deh Terima kasih banyak ya dokter Waktunya Oke Terima kasih Tanya-tanya Kembali Oke Tenang malah Ini juga tadi Teman-teman Mungkin yang Ada yang nanya Tapi jawabannya Udah ada di Awal-awal video Mungkin nanti bisa Dilihat ulang kali ya Jadi dokternya Nggak Ulang-ulang Jawab pertanyaan Yang udah Di jalan Untuk lomnya Gitu Makasih banyak ya dok Waktunya ya Terima kasih kembali Oke Jadi Kita bisa Sudahi Berarti ya Oke Oke Terima kasih Semua yang nonton Terima kasih Terima kasih Saya Liv ya Oke dok Bye Terima kasih Semua yang udah nonton Iya Oke Itu tadi Udah Udah Apa namanya Ngobrol sama dokter Andy Ini tenang aja Live-nya Nanti aku Save Thank you banget Yang udah nonton Yang tadi nanya Mungkin nggak Belum kejawab Bisa ditonton lagi Dari awal Siapa tau Jawabannya Udah ada Di Penjelasannya dokter Andy Tadi Terima kasih Yang sudah nonton Gimana Tadi �